Saudara-saudari, pencinta renungan harian katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 19 ayat 11 sampai 12, yang bercerita tentang perumpamaan Yesus mengenai seorang bangsawan yang pergi untuk menerima jabatan raja dan kemudian kembali. Sebelum pergi, dia memanggil sepuluh hambanya dan memberikan mereka sejumlah uang. Meminta mereka untuk memperdagangkannya sampai ia kembali. Ketika dia kembali, dia menguji kesetiaan para hamba tersebut dengan melihat bagaimana mereka menggunakan apa yang telah diberikan kepadanya. Salah satu hal yang sangat menonjol dalam perumpamaan ini adalah penghargaan terhadap kesetiaan dalam perkara kecil. Hamba yang setia mengembangkan uang yang diberikan kepadanya dengan tekun dan penuh tanggung jawab, meskipun jumlahnya mungkin tidak begitu besar. Ini menunjukkan sikap setia dan bertanggung jawab yang dapat Tuhan percayakan kepada mereka untuk perkara yang lebih besar. Saudara-sauditku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus mengajarkan kita melalui perumpamaan ini untuk tidak meremehkan tanggung jawab kecil yang dipercayakan kepada kita. Seringkali di dalam hidup kita ada pekerjaan, ada tugas atau pelayanan yang mungkin nampaknya sederhana atau kurang penting. Tetapi justru disitulah letak ujian iman kita. Apakah kita bersedia melakukannya dengan sepenuh hati? Apakah kita setia dan bertanggung jawab walaupun tidak ada yang melihat atau menghargai? Kesetiaan dalam perkara kecil adalah tanda dari karakter yang kuat dan tulus dihadapan Tuhan. Saudara-sauditku yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin menemukan diri kita dalam situasi yang nampak sepilih, atau biasa saja. Tetapi dari situasi kecil ini, kita dipanggil untuk setia. Karena dalam setiap tanggung jawab yang kita lakukan dengan tekun, kita mempersiapkan diri kita untuk perkara-perkara yang lebih besar. Tuhan melihat hati kita dan dia menghargai dan melimpahkan berkat kepada mereka yang setia melaksanakan tugas-tugas kecil yang kelihatannya tidak berarti. Amin. Marilah berdoa. Alah Bapak yang maha baik, engkau telah menganugerai kami dengan berbagai anugerah. Bantu kami agar kami dapat mengembangkan anugerah yang kau berikan dengan semaksimal mungkin. Bukan hanya untuk perkembangan diri kami sendiri, tetapi juga untuk perkembangan orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktifitas. Tuhan memberkati Anda. Bapak, putra, dan roh kudus. Amin. Bapak, putra, dan roh kudus.